Hai guys aku hari ini kan ibuku udah sampai di Jakarta terus udah berapa lama udah lumayan berapa lama ya berapa hari di Jakarta belum ada sih hitungan bulan belum ada belum ada satu bulan juga jadi hari ini kan kebetulan ada film Susana di Jakarta Nah aku cerita-cerita lah film Susana itu mungkin ibuku dulu kan belum musim TV kali ya di kampungku jadi sekarang aku mau ajak ibuku tuh nonton film Susana sekalian aku bisa jalan-jalan dan tidimul kebetulan hari ini aku libur jadi aku suruh ibuku temenin ama konakan aku Oke guys ikutin terus ya aku hari ini mau jalan-jalan sama ibu tapi aku tuh nggak ngomong kalau misalnya aku itu mau mau nonton film Susana aku tuh cuma bilang yuk kita jalan-jalan gitu udah pokoknya nanti tahu-tahu aku suruh nonton film Susana liatin keseruan aku hari ini ya guys pokoknya seru ini seru banget akhirnya kita kita jalan-jalan ke mall ya ya kita jalan-jalan ke mall akhirnya ini sama ponakan-ponakan aku yang kemai kemai tek tek sibuk selfie-selfie guys ayo guys sibuk selfie-selfie guys kita udah sampai di itu udah sampai di ininya udah sampai di mana udah sampai di mana di bioskopnya kita udah mau nonton bioskop Hai nih bersama si cokrek kedua ini tuh Hai guys ini aku ngajak ibuku nonton bioskop gimana bu bagus nggak filmnya bagus ini baru pertama aku bawa ke mall-mall yang besar seperti ini pertama aku bawa mall-mall besar ibuku barusan aku ajak nonton film Susana dia katanya ngeri karena ditusuk-tusuk gitu ditujam-tujam gitu tapi ya enggak apa-apa sih Alhamdulillah karena kan masih perawannya ibuku tuh nggak pernah nonton-nonton apa nggak pernah nonton-nonton kemana gitu jadi ya kita nonton-nonton dululah ajak senang orang tua mumpung lagi ada di Jakarta ini lagi nonton akan aku terus sekarang kita lagi mau ngajak makan dulu guys kita mau makan-makan yang masak-masakan di sini jadi kita mau ngajak makan ibuku dulu karena tadi abis ini abis apa abis nonton pasti dia lapar jadi aku mau makan dulu ya 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 ini lagi bawa ibu-ibuku lagi bawa ibuku nonton bioskop karena kan itu masih zaman pacaran sama bapak dulu enggak ada bioskop nah selain itu ibu-ibuku aku bawa dua selir ini bukan selir sih beliau ponak-kata aku ya beliau waktu di rumah aku jadi biar rame-rame gitu lah soalnya kan kita nyenengin orang-orang seliling itu penting jadi kita kalau misalnya punya reti punya reti punya uang itu harus orang-orang seliling kita dulu yang disenangin baru ke orang lain gitu kan jadi kita senangin orang baik yang ingin disenangin orang seliling-seliling nah gimana nih ini dari kemarin tapi kan ada film Susana kan jadi dari kemarin jadi dari kemarin dari kemarin nih dibilang nih sama Yuyun sama Izmi gimana nih film Susana bagus nggak? 適al banget nei Hehehe jadi seru banget nih jadi seru banget nih nonton film Susana ni ni seru banget surgit seru banget pokoknya nonton film Susana ni. Baluna Maya pokoknya om om banget pokoknya baluna mayanya ya mba una aku nonton film Susana baru selalion. ngajak ehhh bonakan ibuku serta temanku ya jadi buat kalian jangan lupa juga nonton penulisanan penulisanan bagus banget ceritanya tuh lucunya ada scriptnya ada lucunya pokoknya enak banget buat ditonton jadi gak mau ngotong kapit-pakit juga jadi dominasi ada lucu ada komedi ada drama ada scriptnya itu kan semuanya lah kalau ibuku gimana? nontonnya? mantep bagus mantep bagus terus ya teru oke guys kita lagi mau makan bumbu nanti aku kasih tau kukunya keseharian gue bersama keluarga gue hari ini aku lagi bawa jalan ibuku ke mall karena di kampung bu gak ada mall karena ini cuma pesan tradisional gitu kan jadi dia agak-agak kakin agak-agak gimana gitu kayaknya celinga klingo gitu biasa orang kampung banyak ada alarta ikuti terus keseharian aku hari ini oke jangan lupa like, comment, subscribe youtube Meri Rabi Ahmad nah guys kita udah pada makan guys nih makanannya udah ludes lapar semua habis nonton guys nih bersama ibu aku guys nih guys tengtang 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 kita jalan-jalan jalan-jalan kita jalan-jalan terus nyaman sih nyaman sih nonton terus malin nontonnya pengakas terus merenak merenakkan alako apa bener ya oke siap bos oke siap bos oke siap bos siap bos siap bos di next day nah ini guys rutinitas keseharian aku di rumah guys bersama ibuku dan ponakanku dia lagi bergeliria masak pagi guys yang satu lagi goreng kerupuk guys ada buullah guys buullah mantap guys yang satu kelngokel guys antara malu dan tidak guys dia masak biasa di kampung gak pernah masak jadi begini guys kesini harus mandiri harus masak sendiri harus makan sendiri ya kan alaki ya guys kemalakin ya guys kemalakin ya guys sumbri ya guys gini guys jadi dirumahku itu kayak gini setelah kita tadi udah nonton pulang tidur terus nonton Susana pulang tidur terus kita masak-masak gitu jadi masak-masak dan masak bersama yuyun bersama si cantik Clara bersama si cantik Clara ismiyatun mimi ismiyatun terus yuyun yuyun vitas hari cikrek itu guys lagi masak memasak lagi masak memasak yang satu ngulek dari tadi gak kelar-kelar padahal yang diulek gedean badannya tuh yang satu anaknya Juhairiah dan Romli yang punya kawasan budine sekolahan dan mantuyen bersama salek nonget eh berapa temor dejeh sandi ceng ceng bersama maimuna dan abduloh jadi gitu guys itu guys kita rutinitas kita sehari-hari pasti begini kalau kita ada di Jakarta ini ada si cantik Clara ini si cantik Clara ini gak ada lagi ya guys ini si cantik Clara lagi makan kerupuk guys pokoknya dia disini gak boleh kerja sama sekali cuman duduk manis nonton tv duduk manis nonton tv makan duduk manis nonton tv makan sholat udah itu aja kerjaannya ya jadi ratu pokoknya kalau disini soalnya ini kalau di Madura keladang mulu deh guys ke sawah keladang dikirimin duit suruh beli orang kerja sendiri dia guys makanya aku culik dia ke Jakarta biar betah di Jakarta hmm hmm dia duduk gesngiges guys tuh mama aku duduk gesngiges guys makan kerupuk ges oke ges gitulah ya ges keseruan kita selama di Jakarta bersama ibuku dan kedua ponakanku ini guys jadi serunya seperti itu jadi tunggulah ya seru-seru berikutnya pokoknya tungguin ya ya ges ya oke ges selamat menikmati selamat menikmati